Momen Ramadhan di mata Alfeandra Dewangga, rutinitas sepak bola dan ingin lebih dekat dengan keluarga. Pemain PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga, tak menghadapi banyak halangan saat mengarungi BRI Liga 1 2023-2024 di bulan Ramadhan. Menurutnya, ini menjadi momen yang tepat untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga, Alfeandra Dewangga mengakui, sesi latihan seperti biasa tetap digelar PSIS Semarang. Hanya saja, selama Ramadhan, agenda tersebut digeser menjadi sore hari, periode ini dipilih karena mendekati waktu berbuka. Persiapan khusus selama Ramadhan pasti ada, kalau sebelumnya kami menggelar sesi latihan di pagi hari, jadi akan dipindah ke sore hari. Karena, pemain-pemain yang muslim kan harus menjaga kondisinya sampai buka puasa. Namun, kalau untuk persiapan-persiapan menghadapi pertandingan ya normal-normal saja, kata Dewangga dalam sesi bincang-bincang di kanal Youtube PSIS. Dewa berharap, momentum lebaran ini bisa membuatnya lebih dekat dengan keluarga, pasalnya, jika melihat pengalaman tahun lalu, dia harus menghabiskan waktu lebih banyak bersama tim nasional. Acara buka bersama lebih banyak bersama keluarga, karena saat ini saya harus lebih banyak bersama keluarga, dari tahun-tahun sebelumnya, saya cukup jarang berbuka bersama keluarga. Karena, biasanya ada kesibukan bersama tim nasional, jadi, semoga tahun ini bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Kalau tahun ini, sepertinya bisa berlebaran bersama keluarga, karena kompetisi BRI Liga 1 masih ada, tegasnya. Tiga Bomber Naturalisasi Opsi Menarik PSIS Semarang Dilansir TribunWow.com, kehilangan Carlos Fortes tak bisa dipungkiri jadi satu di antara sebab PSIS Semarang serasa linglung di lini depan. Melihat sulitnya lini depan tanpa bomber murni sepeninggal Carlos Fortes, PSIS Semarang harus segera mencari opsi pengganti musim depan. Bukan hanya semata sebagai pengganti Carlos Fortes, namun, PSIS Semarang harus menyediakan satu bomber backup atau justru bisa diperankan sebagai Twin Tower musim depan. Dan opsi yang layak dipertimbangkan adalah on-fire-nya tiga pemain naturalisasi di gelaran Liga 2 2023-2024. Fisik yang selayaknya pemain asing bisa menjadi penawar ketika PSIS Semarang harus kehilangan bomber asingnya baik akumulasi maupun cedera atau bahkan hengkang. 1. Beto Goncalves Istilah makin tua makin jadi layak disematkan kepada bomber gaek milik PSBS Biak, Beto Goncalves. Bukan hanya bertuah magis dengan dua kali berturut-turut kans bawa tim ke Liga 1 dan juara Liga 2, Beto Goncalves juga masih terbukti tajam dengan catatkan 9 gol dan 4 asis untuk PSBS Biak. Statusnya yang hanya sebagai pemain pinjaman dari Madura United kans membuat namanya menarik atensi klub Liga 1 untuk memboyongnya. Kunci keberhasilan PSBS Biak bukan hanya ada pada Beto Goncalves dan Alexandro. Penyerang gaek naturalisasi mereka asal Gini Bisau, Mamadou Bari sukses tampil mempesona di musim 2023-2024. Tak disangka, Mamadou Bari yang sempat terhalang nama besar Beto Goncalves dan on-fire-nya Alexandro tetap mampu memberikan tuah magis. Total 8 gol dari 19 pertandingan sukses dibukukan oleh pemain yang sudah sejak 2006 lalu itu bermain di Liga Indonesia. Kontraknya yang disinyalir juga akan usai pada akhir musim 2023-2024 bakal menarik atensi tim-tim di Liga 1 untuk meminangnya musim depan sebagai bomber pelapis. 3. Guy Junior Bomber naturalisasi timnas Indonesia asal Kamerun, Guy Junior juga menawan di gelaran Liga 2 2023-2024. Guy Junior mampu tampil mengesankan bersama Kalteng Putra di Liga 2 2023-2024. Meski alami nasib apes gaji yang tertunggak, Guy Junior masih mampu berikan sumbang si nyata 7 gol dari 14 pertandingan. Kansnya untuk didatangkan klub Liga 1 musim depan terbuka lebar. Mengingat, Kalteng Putra harus puas terdegradasi ke Liga 3 2024-2025.